PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi, shalom, jemaat GKI Karang Saru, juga simpatisan, dan para pendengar hikmat pagi pada pagi hari ini. Tadi saya nyanyikan sebuah lagu, si airnya sangat indah. Jika setiap orang datang dengan remuk hati kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa, Tuhan pasti akan mengampuni. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita mulai hari yang baru, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amsal Pasal 8, ayat yang ke-13, yang demikian punyinya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan urean firman Tuhan ini. Tuhan Bapaknya Surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan hari yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru setiap hari bagi kami. Tuhan kami akan memulai hari ini dengan terlebih dahulu mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan kiranya kau berkati pedeta Angga yang akan menguraikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hari ini, dan pendengaran kami akan firman-Mu. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaah Tuhan, Anthony DeMelo dalam bukunya Doa Sang Katak menuliskan demikian. Pada suatu ketika, untuk menyenangkan hati seorang pejabat, Abraham Lincoln menandatangani satu perintah untuk memindahkan resimen-resimen tertentu. Stanton, sekretaris urusan peperangan, tidak mau melaksanakan perintah itu karena ia yakin presiden telah membuat kesalahan yang besar. Sebagai tambahan, ia berkata, Lincoln itu seorang yang bodoh. Ketika hal ini disampaikan kepada Lincoln, ia berkata, Kalau Stanton mengatakan bahwa saya bodoh, tentu saya memang bodoh, karena ia hampir selalu benar. Saya akan mengambil langkah dan melihatnya sendiri. Persis itulah yang ia kerjakan. Stanton meyakinkannya bahwa perintah itu keliru, dan segera Lincoln menarik kembali perintah itu. Semua orang tahu bahwa salah satu kebesaran Abraham Lincoln terletak pada cara ia menerima kritik dengan senang hati. Jemaat Tuhan, Abraham Lincoln memang presiden Amerika Serikat yang besar dan terkenal. Ia mampu membawa bangsanya keluar dari perang saudara Amerika, mempertahankan persatuan bangsa, menghapus perbudaan. Lincoln juga menjadi pemimpin yang besar karena kerendahan hatinya. Penulis Kitab Amsal memberikan nasihat dan pengajaran yang penting, bahwa takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Kita dapat membacanya dalam ayat 13, 15, dan 16. Gaya hidup yang rendah hati, tidak sombong dan tidak congkak, merupakan wujud rasa takut seseorang kepada Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan, akan memperoleh hikmat yang datangnya dari Tuhan, sumber kekuatan dan sumber pengetahuan, untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Tapi masalahnya, tidak mudah untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tidak mudah untuk memperoleh hikmat darinya. Beberapa orang lebih suka menentukan jalannya sendiri, dan jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam dunia yang penuh pergumulan dan tantangan, dibutuhkan murid-murid Kristus yang takut akan Tuhan, serta memperagakan kerendahan hati dalam kehidupannya. Kerendahan hati adalah wujud nyata hidup dalam hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, engkau menyapa kami dengan firmanmu, dan firmanmu boleh mengingatkan kami, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan segala kerendahan hati, di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mampukan kami untuk boleh menerima, dapat menerima berbagai masukan yang datang kepada kami, demi perbaikan akan kehidupan kami. Sehingga semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami anak-anakmu yang siap Tuhan proses untuk hidup di dalam kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari dengan kerendahan hati. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat menikmati. Selamat pagi, selamat menikmati.